Sebanyak 6 unit kendaraan operasional angkutan perintis desa dan angkutan sekolah yang sebelumnya sempat molor, akhirnya kini secara resmi diluncurkan untuk sarana transportasi masyarakat pendesaan dan anak sekolah. Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah secara langsung meresmikan kendaraan operasional di kantor kecabatan Tanara. Bupati mengatakan adanya kendaraan perintis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan angkutan yang aman khususnya untuk anak sekolah. Ini agak kesulitan yang perangkat sekolah. Mudah-mudahan ini bisa dimantangkan sebaik-baiknya. Ini memang pengadaan di tahun 2016, itu kan di akhir ya. Kebetulan memang saat itu belum disiapkan dana operasionalnya untuk memudimu maupun untuk BPM. Baru disiapkan di tahun 2017. Karena kesempatannya baru bulan ini, ya kita laksanakan. Yang kita kan laksanakan ya. Justru memang kayak mana, Cikande, Koko gitu kan ya. Kita coba, nanti kita juga tidak berhenti di sini. Sebanyak 6 unit mulai beroperasi menyasari daerah yang belum dilintasi trayek angkutan umum. Yakini trayek Gunung Sari Anyer, Kibin Pamarayan, Tirta Yasa, dan Tanara. Mak Firoh, Kabupaten Serang, melaporkan untuk JTV Network.